Ada pun bakterisida untuk menangani masalah kresek daun atau hawar daun Yang pertama adalah bakterisida jenis bakterisida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani Channelnya para petani Indonesia Pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani hadir kembali untuk menginspirasi para petani Indonesia Tentunya dengan video-video yang sangatlah bermanfaat Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan beberapa rekomendasi bakterisida yang cukup ampuh Dan terbukti sudah dilakukan dan digunakan oleh para petani Indonesia Baik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Tentunya jenis bakterisida ini cukup ampuh Dan sebelum kita mengetahui apa-apa saja jenis bakterisida yang menjadi rekomendasi dari saya dan rekomendasi dari para petani Indonesia Mari kita sama-sama kembali untuk mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi Petani Tanpa lama-lama mari kita simak jenis-jenis bakterisida yang ampuh untuk menangani kresek atau hawar daun yang menyeram padi para petani Indonesia Check it out Halo sahabat Inspirasi Petani Semoga sahabat Inspirasi Petani dalam kandaan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan rekomendasi bakterisida terbaik ya Untuk mengatasi hawar daun atau kresek yang menyerang padi para petani Indonesia Tentunya penyakit kresek ini atau hawar daun ini cukup meresahkan ya Jika tak dikendalikan sedini mungkin Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebab dari kresek ini atau hawar daun ini adalah bakteri Santomonas orizae Dan jika tak dikendalikan sangat bisa merugikan bagi para petani Dan sepantasnya para petani wajib mengetahui bakterisida apa saja yang digunakan yang cukup mumpuni ya Dalam menangani kresek atau hawar daun yang menyeram padi para petani Indonesia Dan sebagai cirinya pada video sebelumnya saya sudah jelaskan Dan bagaimana pengendalian secara alami ya Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi Rekomendasi bakterisida untuk mengendalikan penyakit hawar daun atau kresek daun Disimak ya Ada pun bakterisida ya Untuk menangani masalah kresek daun atau hawar daun ya Yang pertama adalah bakterisida jenis baktosin Baktosin ini sekaligus dia bakterisida dan fungisida ya Ini baktosin ini bersifat sistemik ya Berbentuk larutan berwarna coklat muda ya Dan berbahan aktif oksiterasikin Dan sedangkan untuk harganya itu berkisar 70 ribu rupiah ya Dan ini bisa ditemukan di toko online dan di toko-toko pertanian Sedangkan untuk sasarannya selain untuk kresek yang menyeram padi Itu juga bisa digunakan untuk menangani bercak daun, busuk leher dan belas ya Sedangkan untuk dosis yang dapat digunakan oleh para petani Itu untuk per liter airnya itu bisa sampai 0,8 sampai 1 mili liter air ya Untuk per liter airnya Sedangkan baktosin ini atau jenis bakterisida ini bisa juga digunakan untuk cabai dan tembakau Untuk jenis yang kedua atau bakterisida yang kedua ini itu bernama kuprosat Kuprosat ini selain dia bakterisida dia juga berfungsi sebagai fungisida Kuprosat ini diproduksi oleh Nufar Dan kuprosat ini merupakan salah satunya ya Yang berbahan aktif tembaga oksisulfat Dan ini bisa dicampur ya Bisa dicampur dengan insektisida, fungisida dan sat perangsang tanaman Dan saya pikir ini cukup rekomendasi lah Untuk digunakan untuk menangani masalah kresek daun Dan sedangkan kuprosat ini bersifat kontak ya Dan itu berwarna biru ke hijauannya atau pekatan lah Dan sedangkan untuk dosisnya untuk penggunaan dari jenis bakterisida kuprosat ini Itu berkisar 2 sampai 3 mililiter air ya Sedangkan untuk harganya itu berkisar 85 ribu ya Untuk 500 mililiter Dan untuk menemui produk ini bisa ditemukan di toko online Dan toko pertanian yang ada di kabupaten kota anda Dan fungsi dari kuprosat juga ini Bukan hanya untuk menangani permasalahan padi para petani ya Tetapi bisa di komuniti lain Contohnya adalah di komuniti kakao dan cabai itu sendiri Untuk jenis yang ketiga atau yang terakhir Untuk menangani permasalahan kresek atau hawar daun Itu bernama Nordox 56WP Produk bakterisida ini berasal dari Norwegia Selain berfungsi sebagai bakterisida Juga berfungsi sebagai fungisida ya Dan produk Nordox ini berbahan aktif Cover oxide 56% ya Sedangkan untuk produk Nordox ini bersifat kontak Dan untuk dosis aplikasi yang dapat digunakan oleh para petani Itu berkisar 2 sampai 2,5 gram ya Untuk per liternya Atau petani bisa menggunakan 1 sendok makan Untuk per tangkinya ya Atau 15 liter Saya ulangi 1 sendok makan untuk 15 liter air Dan Nordox ini bukan hanya digunakan kepada komoditi padi ya Tetapi bisa digunakan di komuniti kakao, kopi, dan jagung Sedangkan untuk keunggulan Nordox ini Itu bisa dicampur dengan pupuk rea dan NPK Karena dalam kandungan Nordox ini Mengandung unsur hara mikro ya Seperti tembaga, kalium, dan magnesium Dan untuk bercerita tentang harga Harga dari Nordox 56WP ini yang berada di pasaran Dan toko online itu berkisar 26 ribu rupiah Nah itulah 3 rekomendasi ya Bakteri sida terbaik yang petani dapat gunakan Dalam menangani masalah kresek Atau hawar daun yang menyeram padi para petani Tentunya 3 bakteri sida ini Telah saya pilih memang yang menjadi yang terbaik ya Untuk digunakan untuk menangani Permasalahan hawar daun atau kresek Yang menyeram padi para petani Indonesia Terima kasih banyak sudah menyimak video ini Dari awal hingga akhir Semoga video yang disajikan oleh inspirasi petani Dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia Dan sebelum video ini berakhir Saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia Untuk mendukung channel inspirasi petani ini hingga sukses Dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi petani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh